Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya, Mas Hidikang Yusuf Teman-teman, pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan sedikit tutorial ya Mengenai bagaimana cara membuat ataupun mencetak tinta emas pada mesin fotokopi Wah, ini sangat menarik teman-teman ya Jadi mungkin teman-teman pernah mendapatkan ataupun melihat undangan ya Dengan cetakan tinta emas Biasanya ini terdapat juga pada cover skripsi ya Biasanya di logo ataupun ditulisannya itu menggunakan tinta emas Nah, sebenarnya teman-teman, trik ini bisa kita terapkan Ataupun bisa kita lakukan menggunakan mesin fotokopi yang teman-teman gunakan di tempat teman-teman Karena ini basing, mau mesin fotokopi Kyocera, mau mesin fotokopi Brother Mau mesin fotokopi Canon ya, semua Jadi bisa Jadi teman-teman tenang aja, yang mungkin di tempatnya Punyanya mesinnya berbeda dari tutorial yang saya akan gunakan ini Nah, tapi teman-teman ya, sebelum kita membahas mengenai tutorialnya Untuk teman-teman yang baru menonton video Kang Yusuf ini Atau yang baru bergabung di video Kang Yusuf ini Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya Agar nanti ketika saya update video-video terbaru Teman-teman bisa mendapatkan notifikasi Yang pasti, semoga nanti video-video yang saya bahas ini bermanfaat untuk teman-teman semua Nah, teman-teman, sedikit saya tambahkan ya Mengenai trik membuat tinta emas ini ya Jadi mungkin teman-teman pun membayangi bahwa pembuatan tinta emas itu Teman-teman masukin masternya Terus teman-teman tekan start Terus langsung keluar kertasnya dengan keadaan tinta emas ya Jadi bukan, bukan seperti itu teman-teman ya Itu terlalu singkat dan juga mungkin belum ada ya teman-teman ya Kalau mau langsung secara instan Begitu kita tekan start di mesin fotokopi langsung keluar tinta emas Wah, ini sangat luar biasa kalau sampai seperti itu ya Tidak teman-teman ya Jadi ada triknya dan juga ada tutorialnya Oke teman-teman ya Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Bagaimana cara membuat ataupun mencetak tinta emas ini Jadi yang pertama bisa menggunakan mesin fotokopi teman-teman ya Trik yang kedua itu bisa menggunakan mesin emboss Plastik poilnya itu diletakkan pada media ataupun kertas yang akan diberikan tinta emas ya Lalu dipanaskan langsung dipress Nah ini ada trik kedua Terus trik ketiga biasanya itu dengan teknik sablon teman-teman Jadi teknik sablon ini memang lebih cepat sih Kalau misalnya teman-teman ordernya itu banyak ya Jadi ini bisa menggunakan teknik sablon Dengan cara ya seperti kita menyablon pada umumnya ya Membuat screen dulu Membuat film dulu Tapi teknik ini kalau untuk pekerjaan yang sedikit mungkin akan lama teman-teman Tapi kalau untuk kerjaan borongan banyak Trik ini bisa diterapkan dengan teknik sablon ya Oke teman-teman jangan lama-lama ya Kita langsung saja simak videonya Bagaimana triknya membuat tinta warna emas dengan mesin fotokopi Nah di sini saya menggunakan mesin brother Kita simak saja videonya berikut ini Oke selanjutnya kita akan fotokopi ya Karena kalau hasilnya bukan tinta toner Tinta emasnya tidak nempel ya Plastik foilnya tidak nempel Kita akan copy Saya atur dulu di bagian pengaturannya itu di blok Jadi di blok yang paling hitam ya Tintanya jangan abu-abu ya Saya klik menu option ya Saya pilih di sini kontrasnya Itu saya turunkan Ini agak tidak kelihatan ya teman-teman ya Kontrasnya sudah saya turunkan Lalu di sini ada Breaknessnya saya turunkan juga Oke saya oke ya Sekarang kita akan coba cetak Nah di sini bisa kalian lihat ya Ini adalah hasil cetakan menggunakan printer biasa Printer tinta cair ya Sedangkan ini saya fotokopi lagi ya Menggunakan tinta toner ini Karena memang drum saya yang sudah bermasalah Ataupun bagian roll magnet saya yang bermasalah ya Jadi agak pudar di sini ya Jadi lebih bagus kalau misalnya ini blok banget gitu Hasilnya blok banget Ini lebih bagus nanti hasil di transfer Tinta emasnya atau tinta goldnya Oke sekarang kita next ya Kita lanjut Gimana cara melakukan transfer tinta gold Pada logo Youtube Kang Yusuf ini Oke di sini saya menggunakan Ini ya apa namanya Plastik foil emas Mereknya itu Toyo Jadi teman-teman bisa menggunakan merek lain ya Nah ini seperti ini plastiknya Nah ini Ini nanti akan tertransfer ya Tertransfer secara otomatis Ketika kita panaskan ke dalam logo ini Jadi ini proses pindahnya ketika dipanaskan teman-teman ya Kalau tanpa adanya panas ini gak bisa pindah Oke kita langsung saja next Oke sekarang kita hidupkan dulu laminatingnya ya Tandar saja Sekarang kita lihat posisinya seperti ini Kita tutup ya Bagian logonya ini kita tutup Usahakan teman-teman menggunakan Kertasnya itu yang tebal ya Kertasnya yang tebal Supaya nanti hasilnya itu maksimal Ini tadi saya menggunakan kertas HPS Ini kalau kurang panas Biasanya tidak tertransfer ya teman-teman ya Jadi panasnya itu harus maksimal Karena ini posisinya harus panas teman-teman Saya kembalikan lagi Ini sangat cocok jika teman-teman membuat Seperti Undangan ataupun koper yasin ya Atau koper skripsi Nah ini bisa menggunakan cara ini Ini hanya sebatas contoh Yang bisa teman-teman ikuti nantinya ya Jadi kertasnya bisa diganti medianya Balik ya Oke ini adalah hasil yang kita laminating tadi ya Kita akan coba buka Nah ini dia hasilnya teman-teman Sangat sempurna ya Jadi ini adalah tinta emas Menggunakan mesin fotokopi Nah tapi saran saya sebelum teman-teman mencoba trik ini Untuk settingan Tinta tonernya tadi harus di blok ya Harus hitam Karena kalau kurang hitam Pastinya kurang maksimal Oke teman-teman ya Setelah melihat Bagaimana proses pembuatan tinta emas Saya rasa teman-teman dapat mengikutinya Yang terpenting teman-teman itu punya Bahannya Bahannya perlu diingat itu adalah plastik foil emas ya Bisa teman-teman cari di marketplace ya Ataupun toko online lainnya Di sana menjual Plastik foil ini ya Jadi teman-teman nanti bisa beli saja di luar sana Semoga video ini bermanfaat teman-teman Jangan lupa like, share, dan juga komentar Jadi teman-teman silahkan komentar di bawah Gimana hasil prakteknya teman-teman Apakah video ini membantu atau enggak ya Silahkan saja komentar Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya